Teman-teman, sekarang saat ini kita berada di Jalan Otista Kota Bogor. Ini saya sedang menuju ke jembatan baru yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 19 Desember tahun 2023. Sejarah singkat, Jembatan Otista Bogor merupakan bangunan lama yang dibangun pada tahun 1920. Yang kemudian diperlebar pada tahun 1970. Lalu sekitar tahun 90-an menjadi infrastruktur andalan yang menunjang aktivitas warga kota Bogor. Jembatan tersebut juga sempat dipenuhi pedagang kaki lima sehingga menyebabkan kemacetan. Pada tahun 2015, Pemda Kota Bogor melakukan kajian sehingga diterapkan kebijakan sistem satu arah. Wali Kota Bogor Bima Arya Sukiarto menyebut bahwa pihaknya mengajukan kepada Pemda Prof. Jabar sempat disetujui pada tahun 2020 tetapi selang pandemi COVID-19 perbaikan ditunda. Baru kemudian pada awal tahun 2023, jembatan ini bisa dibangun dengan menghabiskan waktu 7,5 bulan. Perjalanan yang tidak mudah karena warga harus bersabar bukan saja karena kemacetan yang ditimbulkan akibat pengaturan lalu lintas tetapi juga berkurangnya pendapatan warga, tutur Bima. Dan inilah teman-teman ini hasil pelebaran jembatan otista. Saat ini saya berjalan di sisi kanan. Nah sebentar lagi kita akan melihat istilahnya prasastinya ya yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Ini dia ya prasastinya disitu. Ada di sisi kanan tembok ya. Nah ini dia nih yang ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo. Ya ini 19 Desember 2023. Dan ini lari jembatannya. Ya jembatannya ini berada tepat di atas sungai yang memiliki arus deras teman-teman dan cernih ya. Sebentar lagi kita mau kasih lihat teman-teman seperti apa sungai yang berada di bawah ya. Ini sudah lebar jadi kemacetannya sudah tidak ada lagi di sini teman-teman. Banyak sekali warga pada berolahraga pada pagi hari ini. Ya sehingga sambil mereka berfoto di jembatan yang baru ini ya yang masih baru ini. Warna jembatannya putih teman-teman. Kita coba intip yuk sungai yang ada di bawahnya. Nah itu dia teman-teman. Sungainya cernih airnya ya. Arusnya cukup deras ya. Karena saat ini sekarang musim penghujan di kota Bogor. Kita zoom. Tuh cernih airnya ya. Dan banyak batu-batuan. Ini sungai ini melewati melintasi kebun raya Bogor ya teman-teman. Nah situ. Ini kita lihat dari atas ini ya. Ini kalau pas hujan deras ini sungainya airnya melimpah. Kita zoom. Suasana sungainya bersih ya. Sungainya bersih sekali. Airnya cernih. Banyak sekali pagi hari ini orang-orang yang berolahraga jalan santai mengelilingi. Atau pun raya Bogor ya. Oke teman-teman. Ini dia jembatan baru. Jembatannya milik kota Bogor. Jembatan Ortista. Hasil direnovasi ya. Sabtu. Terima kasih telah menonton!